Bawaslu Kebupaten Manokwari melaksanakan rapat koordinasi terkait pengawasan pemilu partisipatif kepada masyarakat dan komunitas. Turut hadir dalam rapat tersebut, penyandang disabilitas didampingi penerjuma untuk memudahkan penyerapan materi. Berarti, otomatis dia dilakukan dunia kepada masyarakat. Ketua Bawaslu Kebupaten Manokwari, Sjors Prawar mengatakan, Rapat Koordinasi Sosialisasi Bawaslu dalam pengawasan pemilu partisipatif dilaksanakan menjelang pemilu kada serentak 9 Desember 2020 mendatang. Selanjutnya, ke depan akan dilaksanakan deklarasi pemilu damai di Manokwari dengan melibatkan masyarakat. Selain itu kata Sjors, masyarakat juga dapat menjadi sumber penyampaian edukasi pendidikan politik yang baik. Sehingga ke depannya, pemilih menjadi lebih bijak dan teliti dalam pelaksanaan pilkada yang bebas politik uang dan pelanggaran lainnya. Masih adalah satu pihak yang terakhir untuk bersama Bawaslu dan kemudian kita akan melakukan deklarasi untuk pemilu damai di Kabupaten Manokwari. Dan saya berharap bahwa dengan selesai kegiatan ini, kita semua hadir di tempat ini akan menjadi pusat kerja yang bagaimana mempunyai tempat yang menjawab untuk memberikan sosialisasi di tempat masyarakat dan juga di tempat lingkungan yang kita tinggal. Sehingga pendidikan politik yang hari ini kita dapat dari beberapa waktu ke waktu dan selama ini kita ikut, ini akan menjadi satu nilai tabah bagaimana memang kita lakukan pendidikan politik yang baik. Sjors juga menambahkan, dalam rakor tersebut turut diundang para penyandang disabilitas yang ada di Manokwari. Dari informasi yang dihimpun, beberapa penyandang disabilitas belum terdaftar sebagai pemilih. Oleh karena itu, Sjors menjamin akan menindaklanjuti informasi tersebut kepada KPU Manokwari. Ada juga tamu kita yang mungkin selama ini saya tidak tahu ya, saya baru bertemu mereka ketika di lingkada ini, saya tidak berarti saya ada di Bawaslu, tetapi di Bawaslu saya tidak bertemu mereka. Tetapi hari ini kita ketemu kamu yang mungkin kalau saya mau bilang bahwa menikahkan tempat spesial di tempat gigi ting. Hari ini saya bersyukur kepada sahabat-sahabat saya, saya terasa dari penyandang disabilitas mungkin bisa berkini semua, ibu ketua dengan anggotanya, hari ini kita bisa lakukan sejuruh dunia. Pantauan Kasuari Channel dalam paparan materi terdapat penerjemah dari kaum disabilitas, agar dapat dimengerti serta dipahami. Tim Liputan mengabarkan. Kita dalam memberikan hati.